Bab ke-10, Beriman Sambil Bervilsafat Di antara berbagai problematika kefilsafatan, pertemuan antara agama dan filsafat menjadi problem yang paling menarik, bahkan paling kontroversial. Berbagai pandangan dan komentar pro-kontra terhadap pertemuan filsafat dan agama dapat ditemui dalam banyak buku-buku filsafat. Kontroversi pertemuan agama dan filsafat setidaknya berawal dari karakter keduanya yang dapat dikatakan bertolak belakang. Agama di satu sisi berporos pada kepercayaan atau keimanan terhadap entitas-entitas transenden yang dianggap sangat mempengaruhi kehidupan. Seperti Tuhan, surga, neraka, takdir, dan sebagainya. Dalam agama, intinya adalah keyakinan tanpa seorang dituntut untuk harus tahu atau paham secara mendalam apakah yang ia yakini memang benar secara rasional. Nilai keimanan atau keyakinan sangat dihargai dalam agama. Sementara itu, di sisi lain, filsafat juga berporos pada sikap ingin tahu dan penjelajahan intelektual. Dalam filsafat, orang tidak diperkenankan memutuskan atau melakukan sesuatu tanpa ia tahu jelas benar salahnya, baik buruknya atau layak tidak layaknya apa yang ia putuskan atau lakukan. Seorang filosof akan tanpa ragu atau takut mempertanyakan dan membahas apapun yang belum ia ketahui sehingga memunculkan rasa penasaran. Sebenarnya, baik filsafat maupun agama sama-sama berkarakter normatif dalam arti berupaya untuk melacak apa yang seharusnya dilakukan atau diputuskan. Hanya saja dasar dari dua normativitas tersebut sangat berbeda. Agama lebih menyadarkan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada otoritas di luar dirinya yang dipandang menguasai dan mengaruhi hidupnya. Otoritas itu bisa berupa Tuhan, wahyu, atau orang yang dipandang menguasai urusan agamaan. Di sisi lain, filsafat cenderung menyadarkan keharusan tersebut pada keputusan intelijensinya sendiri, pemahaman sendiri, kelurusan bernalar, dan ketepatan proses intelektual yang berlangsung dalam dirinya. Dari sudut pandang filsafat, sikap seorang beriman yang menerima begitu saja dan meyakiri tanpa bertanya segala sesuatu yang dianggap berasal dari yang memiliki otoritas pasti bukanlah sikap yang akan diikuti. Hal itu tidak mengherankan, karena sejak awal eksplorasinya, filsafat sudah mencanangkan gaya hidup yang serba ingin kejelasan, kepastian, serta membuka kesempatan bagi rasa ingin tahu manusia untuk mempertanyakan apa saja yang ingin diketahuinya. Sementara itu, dari sudut pandang agama dapat dipastikan sikap seorang filosof dapat mengancam eksistensinya. Eksistensi agama harus diakui berakar dari berbagai hal misterius yang dipandang tidak mungkin terjangkau oleh manusia. Dengan mengikuti anjuran filsafat untuk membahas segala hal tanpa pandang bulu, termasuk hal-hal yang diakini sebagai yang pasti benar dalam agama tertentunya, segala keyakinan yang selama ini dipandang sebagai yang pasti benar itu akan mengalami guncangan-guncangan, gugatan-gugatan. Tidak mustahil jika juga akan berakibat timbulnya pendobrakan-pendobrakan, karena setiap agama pasti mengidealkan kehidupan yang tertib, teratur, dan rapi berdasarkan tata tertib yang digariskan oleh agama. Kehadiran filsafat dapat mengancam keidealan yang dipandang sebagai yang pasti benar tersebut. Sebenarnya sudah banyak filosof yang membahas problematika pertemuan antara agama dan filsafat. Berbagai pandangan pun sudah dilontarkan. Dari berbagai pandangan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa meskipun ada pandangan yang miring dari berbagai kalangan beragama terhadap filsafat, para filosof dan kalangan beragama sendiri ternyata banyak yang berpandangan bahwa antara agama dan filsafat itu tidak bertentangan. Ketidak bertentangan filsafat dan agama bisa dilihat dari misi keduanya, yakni untuk menunjukkan kebenaran kepada manusia meskipun jalurnya berbeda. Agama ingin menunjukkan berbagai kebenaran kepada manusia melalui jalur otoritas yang dipandang lebih tinggi daripada manusia, baik Tuhan maupun kitab suci. Sementara itu, filsafat ingin menuntun manusia ke dalam kebenaran dengan tuntutan pemakaian intelijensi yang ia miliki secara optimal, baik filsafat maupun agama. Kalau berjalan secara konsisten dan serius, mendalam tanpa dicampuri oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kecuali hanya demi kebenaran. Pasti suatu ketika akan bertemu, bertemu dalam kebenaran. Jadi pada prinsipnya tidak ada pertentangan. Jawaban berada positif tersebut bukan satu-satunya tipe jawaban yang berkembang tentang pertemuan antara filsafat dan agama, walaupun harus diakui bahwa jawaban semacam itu merupakan jawaban yang paling sering ditemui ketika seorang ingin mengompromikan antara agama dan filsafat. Menurut catatan Rob Fisher dalam buku Buku Approach to the Study of Religion setidaknya ada lima pandangan yang mengomentari pertemuan antara agama dan filsafat sejak zaman klasik hingga zaman kontemporer. Kelima pandangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat sebagai agama tersendiri. Tipe hubungan filsafat dan agama yang pertama berpandangan mengenai dikotomi filsafat dan agama. Dalam pandangan ini, filsafat dan agama memiliki jalurnya sendiri-sendiri, meskipun seringkali materi kajian yang dibahas adalah sama. Karena keduanya memiliki jalur sendiri-sendiri, sementara berbagai isu kajiannya seringkali sama. Pada gilirannya filsafat akan muncul sebagai agama tersendiri menyaingi agama resmi formal yang dianud oleh banyak orang. Dalam pandangan ini digambarkan bahwa pada saatnya filsafat akan mampu mengerumuskan berbagai perangkat metodologis dan praktis secara sistematis berdasarkan intelijensi manusia sendiri tentang apa yang seharusnya dipahami, diakini, dan dilakukan oleh manusia. Dengan berbagai kebenaran teoritis dan praktis yang dihasilkan tersebut, filsafat akan menjelma menjadi agama baru. Pandangan-pandangan filsafat akan menjadi tandingan bagi pandangan-pandangan yang berasal dari agama. Dalam perspektif itu, hal-hal metafisik dari agama seperti problematik tentang Tuhan, pembalasan, kehidupan sesudah mati, dan sebagainya, dikaji secara mendalam dengan mengandalkan akal saja serta dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip rasionalitas. Kajian filsafat agama atau teologi matural dalam istilah David Hume dapat dikatakan mewakili tipe ini. Yang kedua yaitu, filsafat sebagai penopang agama. Kalau di tipe pertama, melihat filsafat sebagai rival tersendiri bagi agama, dalam tipe hubungan kedua, filsafat justru diletakkan di bawah agama. Dalam tipe ini, filsafat dengan segala eksplorasinya pada akhirnya akan membuktikan dan mendukung kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh agama. Dalam tipe ini, agama tidak perlu merasa khawatir terhadap keberadaan filsafat dengan segala sikap dan perilakunya karena dengan filsafat, keberadaan agama justru semakin dikuatkan dan terdukung. Kajian teologi atau ilmu kalam dalam Islam dapat dikatakan sebagai salah satu contoh mode tipe pertemuan filsafat dengan agama dalam tipe ini. Yang ketiga, filsafat memberi ruang bagi agama. Padangan tentang hubungan filsafat dan agama ini melihat bahwasannya filsafat dan agama tidak mungkin dipertemukan. Meskipun filsafat mencari kebenaran dan agama juga memfokuskan pada kebenaran, harus diakui bahwa keduanya memang tidak sama. Filsafat tidak akan mampu membuktikan atau mendukung segala misteri yang terdapat dalam agama karena misteri tersebut hanya bisa disikapi dengan pilihan yang percaya atau tidak percaya. Sanggih apapun, penjelasan filsafat tentang agama pasti masih bisa dibantah dan memiliki kelemahan. Hal itu juga bisa dilihat dari diskusi-diskusi yang tidak pernah selesai tentang Tuhan, eskatologi, dan semacamnya. Oleh karena itu, filsafat seharusnya memberi ruang tersendiri pada keimanan, memberi tempat pada keyakinan, atau menggarap dimensi percaya-tidak percaya. Bersikap ala filosof sejati dengan menganalisis secara mendalam dan radikal terhadap isu-isu keagamaan yang metafisikal itu tidak akan banyak berguna. Maka hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan dalam hal agama, yaitu percaya atau tidak. Filsafat silakan mengkaji agama sesuai perspektifnya sendiri, dan demikian juga agama-agama. Begitulah pandangan ketiga, menjelaskan tentang pertemuan filsafat dan agama. Yang keempat, filsafat sebagai studi analitis terhadap agama. Tipe hubungan ketiga meletakkan filsafat sebagai alat untuk mengkaji posisi dan proporsi agama, serta isi ajaran agama dan kehidupan nyata manusia. Dalam tipe hubungan ini, filsafat lebih merupakan alat analisis, sedangkan agama menjadi objek untuk diteliti. Seluk beluk agama ketika digarap dengan alat yang bernama filsafat, diharapkan akan semakin jelas detail keberadaannya, sehingga tidak disikapi secara apologis sebagai yang pasti benar seperti selama ini. Di samping itu, bagaimana dipaparkan dalam bagian-bagian sebelumnya, dengan mendekatinya, secara analitis diharapkan akan ditemukan proporsi agama dan ajaran-ajarannya dalam realitas yang multidimensional kepada kehidupan manusia. Dengan analisis filosofis tersebut, diharapkan pada akhirnya berbagai aspek dari agama bisa dipahami. Selain itu, juga dapat ditentukan dimensi mana yang bisa digarap oleh akal manusia dan dimensi mana yang bisa digarap. Tetapi, hasilnya tidak akan memuaskan karena sifatnya spekulatif, serta dimensi yang mana yang benar-benar tidak bisa digarap. Yang kelima, filsafat sebagai studi tentang penalaran yang digunakan dalam agama. Tipe terakhir adalah tipe pandangan yang melihat bahwasannya analisis fasil filsafat yang mungkin menjangkau wilayah agama ada dalam hal pemahaman nalar agama. Di sini, filsafat hanya bertugas untuk mencermati, memahami, memetakan, serta merumuskan cara bernalar seperti apa yang dipakai oleh kalangan beragama. Kalau diibaratkan jalur filsafat dan agama itu seperti dua jalan yang berbeda menuju satu tempat yang sama, filsafat di sini berusaha memahami seperti apakah jalur agama itu. Bagaimana cara melewati jalur itu? Mengapa bisa begitu? Apakah dasarnya? Logika apakah yang berkembang di sana? Apabila sekarang kita adalah seorang yang beragama, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika pada saat yang sama kita juga ingin berfilsafat, ingin menjadi filosof. Sebagaimana beberapa uraya yang dipaparkan dalam bagian-bagian sebelumnya rasa ingin tahu dan mendapatkan penjelasan tentang berbagai hal pada dasarnya adalah fitrah manusia. Diakui atau tidak, orang akan merasa lebih mantap, lebih puas apabila ia memahami dan mengerti sesuatu yang ia yakini, termasuk kalangan beragama dalam meyakini keimanannya. Itulah mengapa di kalangan umat beragama ada satu disiplin yang disebut sebagai teologi atau dalam Islam dikenal sebagai ilmu kalam. Dalam teologi, segala muatan keimanan yang sejak awal diyakini sebagai yang pasti benar diupayakan untuk mendapatkan justifikasi dengan cara merumuskan rasionalisnya. Dalam teologi, dogma-dogma agama yang selama ini diyakini begitu saja dibahas pembuktian rasionalnya. Apabila dicermati dalam proses melakukan rasionalisasi tersebut, terjadi satu proses yang sedang kita bicarakan kali ini, yaitu berfilsafat. Filsafat adalah alat dengan alat yang sama kita bisa merumuskan konsep-konsep yang menggugat agama. Namun, dengan alat yang sama kita juga bisa mempergunakannya untuk meneguhkan keyakinan-keyakinan agama. Hal tersebut mungkin sudah dipahami berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya. Dalam teologi, filsafat berfungsi sebagai alat yang menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis isi dogma-dogma agama dengan tujuan meneguhkan kebenarannya. Jadi, sebenarnya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini, filsafat tidak bertentangan, bahkan mendukung agama. Meskipun demikian, cara berfikir teologis tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pola berfikir yang murni filsafat. Filsafat dalam bentuk aslinya berawal dari rasa ingin tahu dan tidak percaya apapun sebelum terbukti kebenarannya. Sementara itu, teologi diawali dengan satu keyakinan dahulu bahwa sesuatu itu benar dan harus diyakini. Filsafat juga tidak mengharuskan hasil eksplorasi maupun pembacaan dan pemahaman untuk mengikuti sebuah pandangan tertentu karena dedikasi filsafat hanya untuk kebenaran. Namun, teologi tidak demikian. Teologi mendedikasikan diri sepenuhnya untuk agama. Tidak peduli nantinya filsafat akan mampu membuktikan kebenaran agama atau tidak. Dalam konteks teologi, apabila ternyata filsafat tidak mampu menunjukkan kebenaran agama yang sudah diyakini sejak awal, bukan berarti seorang pemeluk agama meninggalkan agamanya. Ia dapat terus membuktikan dan berupaya tanpa henti sampai terbukti bahwa apa yang ia yakini selama ini adalah benar. Filsafat dapat dikatakan berangkat dari nol untuk menemukan kebenaran. Sedangkan teologi berangkat dari meyakini kebenaran dahulu untuk kemudian dibuktikan. Adapun perangkat filsafat yang dipakai untuk menemukan serta perangkat teologi yang dipakai untuk membuktikan suatu problematik pada dasarnya adalah sama, yaitu berfilsafat. Sampai di sini mungkin kita masih bingung dan merasa ragu. Apakah memang benar filsafat secara murni dan menggoyang, bahkan meruntukkan keimanan? Apakah sebagai seorang beragama, hal maksimal yang bisa kita lakukan adalah berteologi? Untuk bisa menentukan sikap apa nantinya yang akan kita ambil, ada baiknya jika kita mencoba menimbang-nimbang. Kira-kira sikap apa saja yang mungkin kita lakukan jika kita ingin berfilsafat, sekaligus iman kita tetap selamat. Berikut kemungkinan sikap yang akan diambil seseorang yang beragama dan memiliki keyakinan keagamaan. Yang pertama, memilih berteologi saja. Dengan memilih berteologi saja, berteologi kita berarti memutuskan untuk berfilsafat dalam kerangka keimanan. Keputusan tersebut menjadikan kita melihat filsafat sebagai sarana untuk mendukung dan memperjelas keimanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan pilihan tersebut, maka dedikasi kita bukanlah pada kebenaran hasil temuan intelijensi bagaimana misi filsafat. Namun dedikasi kita adalah untuk membela dan mempertahankan keyakinan yang kita anggap sebagai yang pasti benar. Tidak ada salahnya memilih jalur tersebut karena berarti keimanan kita tidak akan mengalami masalah bahkan diuntungkan. Hanya saja dengan memiliki cara tersebut, berarti kita tidak berfilsafat secara sepenuhnya. Pilihan untuk berteologi saja adalah bagaimana tipe kedua dalam hubungan filsafat dan agama yang dikemukakan oleh Rob Fisher di atas. Beberapa filosof besar pun ada yang berpandangan seperti itu. Meskipun hasil keputusan mereka untuk berada di posisi tersebut bukan semata-mata karena takut keimanannya terguncang. Mereka merasa bahwa intelijensinya tidak akan mampu menjangkau kebenaran atas semua isu-isu keagamaan. Thomas Aquinas misalnya, berpandangan bahwa filsafat tidak akan mampu menemukan sendiri semua kebenaran atas hal-hal yang diimani dalam agama. Ia mencontohkan perihal iman kepada Tuhan. Akal manusia mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Misalnya dengan melihat keteraturan alam, ketidakberdayaan manusia dalam berbagai hal, rangkaian sebab-akibat yang berjalan di balik alam semesta, dan sebagainya. Meski demikian, akal tidak akan mampu membuktikan untuk menemukan siapakah nama Tuhan itu. Apakah Tuhan itu mengutus rosul atau tidak. Tuhan itu berada di mana, dan sebagainya. Untuk mengetahui semua itu, diperlukan Tuhan sendiri yang memberitahu tentang seluk-beluk dirinya. Akal yang dipakai untuk mencari kebenaran Tuhan ibarat seorang yang membaca buku. Dari buku yang ditulis oleh pengarang, kita bisa menyimpulkan ada orang yang mengarangnya dan orang itu di bidang keahliannya adalah kedokteran, misalnya dengan melihat isi bukunya. Namun, kita tidak akan tahu siapa nama dokter itu, seberapa istrinya, kantornya, di mana, dan sebagainya. Kalau si pengarang tidak memberitahukan sendiri segala hal yang menyangkut dirinya. Dalam hal tersebut, tentu saja informasi dari dokter itu sendiri sangat diperlukan. Yang kedua, yaitu membiarkan berjalan apa adanya karena keduanya tidak berhubungan sama sekali. Jika kita memberikan jawaban kedua, berarti kita beriman sekaligus berfilsafat. Apakah mungkin? Bisa jadi mungkin, karena ternyata banyak orang yang berlaku seperti itu. Orang dalam tipe ini adalah orang yang ketika berfilsafat, filsafat tersebut tidak ia perkenankan mengutak-mutik keimanannya. Dalam tipologi yang dibuat oleh Fischer di atas, jawaban kedua senada dengan tipe hubungan ketiga. Dengan memutuskan memakai jawaban ini, berarti kita menarik garis demarkasi yang jelas antara wilayah filsafat dan wilayah keimanan. Filsafat jangan sampai menyentuh wilayah keimanan. Misalnya, dengan melarang filsafat untuk ingin tahu, mengeksplorasi, atau mencoba-coba menganalisis. Sebaliknya, keimanan juga jangan turut campur ketika filsafat menjalankan tugasnya. Jadi, keduanya dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu. Tentu saja, gaya semacam itu tidak selalu no problem, karena dengan memakai gaya tersebut, kita harus membagi hidup menjadi dua yang jelas, yang tidak mudah. Gaya seperti itu mungkin bisa dilakukan pada tataran teoritis. Sementara itu, setelah kita ketahui bahwa baik filsafat maupun agama bukanlah dua rangkaian teori atau konsep yang hanya untuk ditulis dan didiskusikan. Lebih dari itu, keduanya berhubungan dengan penghayatan dan pengalaman hidup. Memang bukan hal yang mudah bagi kita ketika pada saat yang sama ingin tahu dari berupaya melacak kejelasan tentang apapun, sekaligus membiarkan urusan keimanan untuk tidak ditanyakan dan dibiarkan meski tetap misterius. Yang ketiga, menganggap filsafat hanya sebagai wacana teoretis, sedangkan iman sebagai hal asasi karena berhubungan dengan praksis kehidupan. Beberapa mahasiswa dan pengkaji filsafat kiranya ada yang mengambil dan mengikuti pandangan ini. Bagi mereka, filsafat hanyalah urusan bangku kuliah, buku-buku, atau diskusi-diskusi tanpa harus diaplikasikan atau dikait-kaitkan dengan realitas. Di sisi lain, agama dipandang lebih bersangkutan dengan kehidupan nyata, baik dalam dimensi keimanan maupun dimensi sosialnya. Oleh karena itu, bagi mereka, keduanya jangan sampai dibiarkan bertemu. Mereka akan membiarkan filsafat dengan ideal intelektualnya merumuskan atau menghasilkan pikiran-pikiran besar yang bisa mengguncang keimanan. Mereka tidak mempermasalahkannya karena percaya bahwa segala urusan usulan filsafat itu hanya akan berpusar dalam buku, bangku kuliah, dan maksimal dalam diskusi-diskusi ilmiah. Tentunya, pandangan semacam itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Minimal, orang yang berpandangan seperti itu berarti belum memahami sepenuhnya apa itu filsafat atau setidaknya belum menghayatinya. Meskipun secara maksimal, ia sudah banyak tahu tentang berbagai pikiran yang berkembang di dalamnya. Dengan tipe pandangan semacam itu, berarti ia menutup kesempatan dirinya sendiri untuk menjadi filosof. Tidak perlu dijelaskan lagi secara detail bagaimana hubungan filsafat dan kehidupan nyata karena sudah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya. Yang keempat, memegangi iman ketika berfilsafat dan bersedia merevisi keimanan setelah filsafat menelesaikan tugasnya untuk menemukan kebenaran, andaikan terbukti bahwa jenis iman sebelumnya tidak pada tempatnya. Dengan tipe sikap seperti ini, kita boleh menganggap keimanan kita sebagai pasti benar, serta mengunci dan menghindarkannya dari gunjangan-gunjangan filsafat. Sementara itu, sambil tetap meyakini apa yang selama ini kita yakini, kita melakukan eksplorasi kefilsafatan secara serius tentang muatan-muatan keimanan yang kita yakini tersebut. Suatu ketika, jika dalam eksplorasi itu, kita menemukan kebenaran tentang muatan keyakinan tertentu yang ternyata berbeda. Dengan keyakinan yang selama ini kita percaya, jangan ragu-ragu membuka kembali pintu keimanan yang tadinya kita kunci dan kemudian gantilah muatan yang keliru dengan muatan lebih benar. Sikap semacam itu mengindikasikan bahwa dalam meyakini sesuatu termasuk diantaranya meyakini dogma-dogma agama sangat mungkin bagi kita terjatuh ke dalam kesalahan. Kesalahan yang dimaksud tidak harus berasal dari otoritas yang kita percayai seperti kitab suci atau Tuhan. Sangat mungkin kesalahan tersebut berasal dari cara baca dan cara memahami dogma-dogma agama yang dimaksud. Jadi dalam hal ini justru bukan pengguncangan atau peruntuhan iman yang terjadi namun lebih daripada itu yakni perbaikan atau peningkatan menuju keimanan yang lebih baik. Sikap untuk mengunci sementara dan tetap meyakini model keimanan lama sebelum menemukan pengganti baru yang lebih baik dan meningkat semata-mata juga karena pertimbangan filosofis yakni ketika kita belum menemukan bahwa keimanan tersebut tidak tepat dan ada pemahaman lain yang lebih tepat. Jelasnya dalam dunia filsafat segalanya harus diputuskan dengan argumen bukti dan bukti yang cukup. Beb yang kesebelas membaca teks filsafat. Salah satu aktivitas yang wajib dilakukan oleh seorang filosof adalah membaca. Kuantitas dan kualitas bacaan akan menjadi pembeda kualitas dan kapasitas berpikir seorang filosof. Proses berpikir tidak mungkin diawali tanpa adanya informasi dan wawasan. Semakin banyak wawasan semakin banyak alternatif ide yang dimunculkan untuk menganalisis dan mencari jawaban suatu permasalahan. Berpikir tanpa diawali dengan pengetahuan dan data yang cukup hanya untuk menghasilkan spekulasi liar tanpa dasar. Sementara itu pengetahuan atau wawasan yang luas hanya bisa diperoleh ketika seorang kaya akan hasil bacaan tentunya bacaan yang relevan. Bahwa membaca itu penting tidak ada orang yang membantahnya namun secara khusus perlu dikatakan bahwa banyak orang yang merasa alergi terhadap teks-teks filsafat. Mereka beransumsi bahwa teks-teks filsafat sebagian besar menyusahkan pembacaannya karena sukar dipahami. Diakui atau tidak teks naskah atau buku filsafat bagi banyak orang memiliki bobot tersendiri yang tidak setiap orang bisa memahaminya. Membaca karya Aristoteles Kant, Deskrates atau Ibn Rush terasa tidak sederhana dan ringan. Problem utamanya mungkin terletak pada kebiasaan kita yang lebih terlatih memahami hal-hal praktis atau teknis. Kita juga cenderung merupakan bahwa ide dan pemikiran teoretis dan reflektif itu bentuknya tidak sama dengan ide dan pemikiran yang praktis dan teknis. Tanpa adanya model modern berpikir yang teoretis reflektif kita akan kehilangan banyak hal yang penting dan utama dalam kehidupan seperti ekologi tanggung jawab tanggung jawab sosial nilai kemanusiaan empati dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada kesalahan apapun dalam cara kita membaca selama ini kita hanya harus menyesuaikan pendekatan terhadap naskah yang kita baca sebagaimana kita mendekati satu naskah filsafat jangan-jangan kita membacanya seperti membaca koran majalah atau buku-buku teks jenisnya. mungkin yang kita lakukan adalah memahaminya mengingat beberapa kata kunci dan informasi faktual yang ada dalam teks lalu menangkap ide untuk ide utama dari teks tersebut. Begitukah? Ingatlah artikel di koran atau banyak buku sejenisnya disusun dengan cara tertentu. Biasanya koran dan buku-buku disusun secara eksposisi yaitu berisi informasi untuk dilaporkan. Oleh karena itu untuk memahaminya kita cukup menyerap apa yang diinformasikan. Namun secara teks filsafat tidak bersifat eksposisi tetapi persuasi. Teks-teks tersebut mungkin memuat beberapa informasi faktual tetapi maksud dari teks tersebut bukan olah untuk melaporkan informasi yang dimaksud. Maksud dari teks filsafat adalah untuk menggunakan informasi faktual sebagai basis untuk menarik satu kesimpulan. Tegasnya untuk membuat satu argumen yang pastinya tidak sama persis dengan fakta yang diinformasikan. Perlu diingat pula suatu naskah filsafat secara umum biasanya dimaksudkan untuk menarik persetujuan atau penolakan kita terhadap argumen yang diajukan. Dengan kata lain satu teks filsafat diproduksi untuk mempengaruhi kita agar percaya pada sesuatu yang diajukan berdasarkan klaim-klaim atau argumen untuk mendukungnya. Oleh karena itu saat membaca teks filsafat kita tidak bisa melakukan dengan serta-mertama memahami dan mengingat informasi yang dipaparkan. Kita harus menentukan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan ide utamanya? Apakah klaim-klaim argumen yang diajukan mendukung ide utamanya sehingga kita menyetujuinya ataukah sebaliknya? Ringkasnya kita harus mengevaluasi dan menilai bukan semata-mata memahami. Lalu bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kalau kita tidak memahami apapun tentang tema yang dibahas? Bagaimana jika kita belum pernah memikirkan tema tersebut sebelumnya? Bagaimana jika kita termerasa tidak yakin dengan pikiran kita sendiri tentang tema yang sedang diajukan? atau bagaimana jika kita tidak memiliki pendapat ataupun pendapat apapun tentang tema tersebut? Naskah filosofat tampil sebagai struktur persuasif dengan dasar argumentasi karena argumentasi adalah metode utama dalam berfilosofat. Meskipun filosofat adalah satu kajian telah astudi para filosof tidak seperti para ilmuwan lain tidak melakukan eksperimen di laboratorium dengan berbagai peralatan filosofat tidak terlalu menaruh perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaan mekanis tentang dunia fisik filosofat lebih konsen dengan struktur dan tata dunia serta tentang bagaimana kita memahami dunia ahli biologi mungkin memberitahu kita bahwa manusia adalah sejenis binatang tertentu dengan sejarah evolusi tertentu terdiri atas beberapa unsur fisik dan seterusnya sementara para filosof tertarik untuk mengetahui bagaimana binatang itu mampu memiliki intelijensi dapatkah intelijensi tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam bahasa-bahasa fisik dan biologis apakah intelijensi itu sebenarnya ahli biologis juga akan berkata bahwa lumba-lumba itu memiliki intelijensi juga tapi pasti mereka tidak akan berkata bahwa lumba-lumba itu jenis manusia hal-hal semacam itulah yang biasanya menarik para filosof untuk memulai aktivitas refleksi dan argumentasinya secara umum pertanyaan-pertanyaan filosofis bukanlah pertanyaan-pertanyaan semata empiris namun lebih tepatnya adalah pertanyaan-pertanyaan spekulatif tentang bagaimana kita menjelaskan dan memahami dunia empiris seorang ilmuwan biasanya akan menguji ide-ide mereka secara langsung dengan jalan observasi sementara para filosof lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang tidak bisa diobservasi secara langsung oleh sebab itu para filosof tidak bisa menguji ide-ide mereka secara langsung dengan cara mengamati apakah dunia ini benar-benar seperti yang mereka bayangkan para filosof menguji ide-ide mereka secara tidak langsung dengan cara berpikir dengan berargumentasi tentang ide-ide itu sendiri salah satu cara yang dilakukan misalnya dengan menguji apakah ide-ide tersebut masuk akal atau tidak saling kontradiksi atau tidak konsistensi atau tidak dan apakah ide-ide tersebut sejalan dengan ide-ide yang lain atau tidak cara lain misalnya dengan menguji apakah ide-ide tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada apakah ide-ide tersebut membantu kita untuk memahami dunia ini secara lebih baik atau apakah ide-ide tersebut ada gunanya untuk dunia nyata ringkasnya filsafat secara umum berurusan dengan aktivitas mengkaji menelaah berpikir bernalar refleksi dan kontemplasi kembali pada pertanyaan awal tentang cara membaca teks filsafat berdasarkan pengantar di atas dapat dikatakan bahwa untuk memahami satu nafkah naskah filsafat hanya dilakukan dengan membacanya tidaklah cukup kita harus mencari dukungan dengan melakukan hal-hal lain beberapa teknik berikut mungkin berguna pertama sebelum aktivitas membaca dimulai ingat dan sadar sadarilah apa yang akan kita baca pintu gerbang dunia filsafat diawali dengan kesadaran bahwa refleksi terhadap dunia dan makna makna-makna tentang berbagai hal yang terkandung di dalam memerlukan model-model bernaral khusus yang sering tidak sama persis dengan model berpikir sehari-hari kita juga harus sadar bahwa membaca buku filsafat tidak sama dengan membaca buku komik buku cerita atau koran bagaimana jelaskan sebelumnya kedua kalau kita tidak memahami satu kata tidak bisa mencerna satu klaim atau tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh penulis berusaha terus mencari pemahaman itulah hal menarik dan menantang dalam kajian filsafat untuk bisa menjawab problem-problem filsafat pertama-tama kita harus memahami masalahnya sementara untuk bisa memahami masalah kita juga harus memahami apa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut kita tidak akan bisa memahami seorang penulis menentang adanya jiwa dengan argumen model behaviorisme kalau kita sendiri tidak paham apa itu behaviorisme dan seperti apa argumen-argumen behaviorisme itu ketiga buatlah catatan-catatan kecil saat membaca baik di sela-sela teks yang kita baca maupun dalam catatan tersendiri catatan-catatan tersebut akan sangat membantu menonton pemahaman kita terhadap teks catatan-catatan kecil itu bisa berisi penjelasan versi kita sendiri tentang masuk teks atau berupa kode-kode yang menunjukkan hubungan kalimat atau paragraf dalam teks bisa juga berupa catatan tentang rujukan-rujukan pertambahan yang perlu dibaca untuk memahami teks lebih jauh catatan-catatan semacam itu sangat membantu pula apabila kita bisa membuat satu konsep map yang berisi diagram ide-ide dibahas dalam naskah yang kita baca serta hubungan antar ide yang dimaksud baik hubungan kesesuaian dukungan penjabaran maupun kontradiksi dan penyimpulan yang keempat perhatikan pula bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut bahasa jerman digunakan oleh pada 1754 sangat berbeda dengan bahasa jerman digunakan oleh Heidegger pada 1953 kita pun harus secara serius memperhatikan istilah-istilah khusus dari para filosof dan mencari apa yang maksudnya karena seringkali istilah-istilah yang dimaksud tidak bisa terjermahkan secara langsung dengan cara membuka kamus istilah-istilah yang dimaksud misalnya Arce dari Socrates Ece dari Thomas Aquinas Desien dari Heidegger Welchansong dari Dilté Impressions dari Hume Kogito dan Deskrates atau Falsificationisme dari Popper kelima baca secara cepat dulu salah satu cara yang bisa dipakai untuk memahami satu tulisan yang sulit dipahami adalah dengan membaca secara cepat tulisan tersebut dan mengenali apa sebenarnya ide utama yang diangkat oleh si penulis perhatikan secara khusus paragraf pembuka dan penutup karena dalam kebagian kebagian itulah biasanya penulis menyatakan apa yang ingin ia kemukakan kalau kita sudah memahami kesimpulan utama ungkaplah kembali ide utama tersebut dengan kata-kata kita sendiri cara itu bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh penulis para filosof seringkali membicarakan argumen-argumen pembantu untuk menguatkan ide utama identifikasikanlah ide-ide pembantu tersebut secara serta lacaklah apakah isinya mendukung ide utama hati-hati salah mengerti dengan menganggap ide pembantu tersebut sebagai ide utama satu tulisan biasanya memiliki beragam tipe argumentasi untuk mendukung ide-ide yang diusungnya kadang satu ide didukung dengan pengalaman hidup sang filosof sendiri kadang didukung dengan rujukan kepada filosof lain bahkan terkadang argumentasi dilakukan dengan jalan menolak dan membantah pendapat filosof yang lain perhatikanlah kata-kata berikut untuk mengidentifikasi argumen-argumen yang diajukan sebab atau karena atau berdasarkan pertimbangan oleh karena itu atau demengan demikian atau maka atau akibatnya atau konsekuensinya meskipun demikian atau akan tetapi atau namun pada mulanya atau di sisi lain kata-kata tersebut biasanya dapat membantu kita untuk menemukan struktur argumen yang dibangun oleh penulis keenam ajaklah salah satu atau dua orang teman untuk berdiskusi tujuannya bukan semata mencari orang yang bisa duduk menemani saat kita membaca atau menemukan orang yang memiliki keahlian filsafat lebih mumpuni daripada kita untuk menunjukkan maksud teks meskipun tidak mengapa kalau kita memang mengapa kalau memang kita memiliki teman seperti itu maksud teman disini adalah teman yang bisa membantu dalam eksplorasi dan menganalisis teks kita harus melakukan pembacaan sekaligus pembahasan dengan teman tersebut bersama teman tersebut kita bisa saling percaya apa sih maksud teks ini sangat mungkin bahwa ia menemukan apa yang kita lewatkan sebelumnya atau sebaliknya kita mungkin saja juga tidak akan setuju dengan pandangan atau sebaliknya dari situlah kita dan teman tersebut bisa bertukar ide dan sama-sama menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang isi teks mendiskusikan argumen atau ide kefilosafatan dengan orang lain sangatlah berguna sebab orang lain biasanya memiliki perspektif yang berbeda di luar urusan teknis membaca teks filsafat yang dicitrakan sebagai teks yang susah dipahami perlu pula dipahami beberapa strategi teknis saat aktivitas pembacaan teks dilakukan beberapa strategi di bawah ini perlu dipertimbangkan hal pertama yang paling baik dan seharusnya kita lakukan untuk menjadi pembaca adalah mencari ide utama atau menemukan objek yang dibicarakan kita juga harus menandai hal-hal yang terlihat penting dan mencatat apa yang tampak aneh atau tidak bisa dipahami tidak jelas dan membingungkan saat menulis orang menulis buku dan artikel biasanya menyusun kata dan kalimat dengan mengikuti pola tertentu karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendasarkan diri pada pola yang digunakan penulis setiap kali membaca kita harus berusaha mengikuti pola tersebut pola berpikir teks yang kita baca setelah proses tersebut selesai kita bisa baru kita bisa melakukan sejumlah langkah lanjutan untuk memahami teks lebih dalam saat membaca kita harus berusaha sejauh mungkin untuk bisa memahami kondisi historis tempat penulis teks itu hidup pertanyaan-pertanyaan berikut bisa kita ajukan bagaimana kehidupan masyarakat pada saat teks itu ditulis apa saja peristiwa-peristiwa penting yang mungkin mengundang reaksi si penulis bagaimana kondisi sosial budaya saat tulisan itu disusun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memudahkan kita dalam memahami mengapa oleh penulis hal-hal tertentu dipahami dan dianggap sebagai problem dan pemikiran-pemikiran tertentu diajukan untuk mengatasinya lebih jauh lagi kita pun harus berusaha menemukan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seorang penulis sebagai faktor politik sosial agama budaya ideologi ilmu pengetahuan dan sebagainya di sisi lain secara teknis saat membaca kita harus memperhatikan komposisi paragraf dan kalimat dalam satu paragraf setiap kalimat di dalamnya pasti saling berhubungan hubungan antar kalimat dan paragraf tersebut bisa dilacak dengan menanyakan apa peran kalimat yang ini dalam hubungannya dengan kalimat sebelum atau sesudahnya sebagaimana setiap kalimat memiliki fungsi demikian pula setiap paragraf ketika kita membaca satu teks fungsi dari setiap paragraf harus diperhatikan ada beragam fungsi yang bisa ditemukan dalam paragraf berikut adalah beberapa diantaranya yang pertama pengantar umum terhadap keseluruhan teks yang kedua pengantar khusus terhadap problem pertanyaan atau tema tertentu yang disinggung oleh teks yang ketiga pembahasan terhadap satu problem atau tema yang keempat contoh atau ilustrasi terhadap problem atau isu tertentu lima unsur-unsur dari pembahasan satu argumen enam mendukung bukti data atau informasi tujuh satu peralihan antar tema ide atau problem yang berbeda lapan satu definisi sembilan satu lingkasan terhadap apa yang sudah ditulis sebelumnya sepuluh satu kesimpulan sebelas satu akhiran atau argumen penutup seorang pembaca harus menyadari fakta bahwa bagian teks tertentu kadang lebih penting dibandingkan bagian yang lain tingkat kepentingannya tergantung pada tujuan pembacaan teks baik dalam hal memahami maupun menilainya sangat penting pula memahami masalah dan problem yang ingin dibahas dan diselesaikan oleh penulis ketika mengkaji karya seorang penulis biasanya pertama yang kita harus ajukan adalah apa problem yang ingin dipecahkan oleh si penulis problem tersebut menentukan nilai teks yang sedang kita baca kita harus tahu untuk masalah apakah seorang penulis mengajukan satu jawaban atau untuk problem apakah ia menawarkan satu solusi semua itu akan menentukan nilai dari konstribusinya bagaimana kita menentukan satu problem atau masalah utama seringkali si penulis memberikan petunjuk dengan menyatakan secara eksplisit di dalam teks kadang problem atau masalah tersebut terjadi di bagian awal teks atau bahkan bisa dipahami dari judul teks kalau masalah tersebut ditampilkan di bagian awal teks biasanya diikuti dengan kata-kata seperti ini pertama masalah yang akan saya bahas adalah bla 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 apakah bla 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 merupakan sesuatu yang boleh dilakukan ketiga haruskah bla 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 dilakukan yang selanjutnya mengapa bla 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 tidak berfungsi selanjutnya bagaimana bla 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 tidak berjalan kalau seorang penulis tidak menyebutkan problem dan masalah utama secara jelas jalan terbaik untuk menemukannya adalah dengan melihat bagian kesimpulan biasanya kesimpulan dalam satu tulisan secara langsung berhubungan dengan problem atau masalah utama yang dibahas dalam teks dalam kasus seperti ini memahami kesimpulan bisa menjadi langkah awal yang paling penting tujuan membaca teks secara umum adalah untuk menemukan apa yang dipikirkan oleh penulis dengan melacak apa yang dipikirkan penulis melalui teks biasanya kita akan bisa menentukan maksud utama si penulis berdasarkan jawaban-jawaban yang berikan terhadap problem atau masalah yang ia bahas sebenarnya kita bisa menentukan jawaban-jawaban yang dimaksud dengan mudah melalui berbagian kesimpulan yang ada di dalam teks kita bisa melihat bagian kesimpulan dengan bertanya apa yang ingin dibuktikan atau ditunjukkan oleh si penulis kita sering menemukan satu kesimpulan di bagian akhir paragraf pada dalam satu artikel atau satu bab meskipun sebenarnya bagian kesimpulan itu tidak selalu berada di sana tidak jarang kesimpulan itu terdesebar dalam teks dan kesimpulan yang berbeda kadang muncul dalam bagian teks yang berbeda pula identifikasi terhadap kesimpulan dalam satu teks sangatlah penting kalau seorang pembaca gagal di tahap ini semua langkah lain dalam aktivitas membaca tidak ada gunanya ada sejumlah petunjuk yang bisa kita lakukan yang bisa membantu seorang membaca menemukan kesimpulan kalau masalah atau problem yang dibahas sudah jelas kita bisa menemukan kesimpulan itu sebagai jawaban dari problem yang dimaksud dengan demikian kalau seorang membaca tahu apa yang menjadi masalah utamanya batas-batas dari kesimpulan itu sebenarnya telah jelas seorang pembaca bisa juga mencari beberapa kata kunci atau frasa tertentu yang mengindikasikan satu kesimpulan misalnya orang mencari oleh karena itu blablabla ringkasnya blablabla konsekuensinya adalah blablabla hal itu menunjukkan bahwa blablabla hal itu mengindikasikan bahwa blablabla hal itu membuktikan bahwa blablabla kita bisa menyimpulkan bahwa blablabla hal yang ingin saya lakukan adalah blablabla menurut pandanganku adalah bla 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 penjelasan yang paling mungkin adalah bla bla bla, aku mengusulkan bla 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 kalau menemukan kata-kata kunci atau frase tersebut, kita harus menandainya, kemudian kita perlu melihat secara serius kalimat sesudahnya yang mungkin saja merupakan satu kesimpulan, namun terkadang kata-kata kunci atau frase tersebut tidak dipakai sehingga kita harus mencermati bagian-bagian tertentu dari teks bagian pencarian yang paling jelas adalah bagian awal dan akhir teks banyak menulis melalui tulisan dengan menyatakan tujuan yang ingin ia capai atau diskusikan dalam teks, banyak pula penulis mengakhiri satu teks dalam sebuah rangkuman atau kesimpulan-kesimpulan atau temuan-temuan penting dalam hal menemukan kesimpulan, pengetahuan tentang apa yang bukan kesimpulan, tentang apa yang bukan kesimpulan akan sangat membantu kita kalau kita sudah tahu mana yang bukan kesimpulan, pencarian kesimpulan bisa lebih mudah karena sebagian besar dari teks yang bukan kesimpulan telah kita sisikan kita bisa menyisihkan setiap bagian yang bukan kesimpulan seperti contoh-contoh, fakta-fakta, definisi-definisi, atau latar belakang permasalahan oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dari setiap kalimat dan paragraf kalau kita sudah memahami apa yang kita katakan apa yang dikatakan penulis apa tujuan teks yang ia tulis dan pandangan apa saja yang ada di dalamnya langkah selanjutnya adalah menganalisis argumen yang mendukung pandangan-pandangan tersebut tujuan membaca satu teks bukan hanya mengetahui tentang apa yang dipikirkan seorang penulis tentang hal tertentu melainkan secara khusus juga memahami mengapa seorang penulis berpikir seperti itu kadang nilai penting satu teks terletak pada cara seorang penulis membahas satu permasalahan maka untuk memahaminya pembaca harus mengetahui sifat, struktur, dan validitas dari argumen yang mendukung apakah ini masuk dengan argumen? argumen adalah serangkaian proporsi yang saling berhubungan satu diantara proporsi-proporsi tersebut memuat satu kesimpulan yang menurut penulisnya membutuhkan bukti atau alasan pendukung sementara itu proporsi-proporsi yang lain merupakan pijakan awal atau sarana pendukung proporsi-proporsi pendukung tersebut sering disebut sebagai premis premis-premis menjadi dasar yang membuat satu kesimpulan bisa diterima sebuah teori menyatakan kesimpulan adalah sebuah kesimpulan adalah argumen adalah untuk apa argumen disusun dan premis adalah arguet from dari mana argumen itu disusun proporsi-proporsi yang lain mungkin hanya menjadi penjelas bagi hubungan antara premis dan kesimpulan biasanya validitas argumen yang ada dalam satu teks harus diteliti secara kritis pertanyaan yang harus dijadikan untuk hal ini adalah apakah penulis memberikan satu pendukung yang cukup untuk kesimpulan yang ia hasilkan apabila seorang penulis ingin mengajukan satu kesimpulan agar bisa diterima pembaca ia harus memberikan alasan yang meyakinkan sekaligus menunjukkan kebenaran pendapatnya oleh karena itu seorang penulis harus memberikan alasan-alasan yang baik dan seorang penulis harus mengidentifikasi serta menilai alasan-alasan yang diberikan nilai dari kesimpulan seorang penulis seringkali bergantung bergantung pada kualitas alasan yang ditampilkan sebagai pendukung perlu diperhatikan bahwa ada beragam jenis alasan dalam kasus tertentu bukti-bukti empiris seperti diberikan sebagai alasan dalam kasus lain nilai-nilai moral, politik atau budayalah yang ditampilkan sebagai alasan orang yang membaca teks panjang juga harus memperhatikan bahwasannya terkadang kesimpulan di satu bab yang sudah memiliki argumen kuat dijadikan argumen untuk pembahasan atau bab selanjutnya untuk melacak alasan dalam teks dalam teks orang pembaca harus mengajukan satu pertanyaan penting bagaimana kesimpulan ini dipahami atau mengapa si penulis menyimpulkan seperti ini atau mengapa aku harus menerima pandangan ini untuk menemukan jawabannya pembaca dapat melakukan identifikasi alasan-alasan dari kesimpulan-kesimpulannya ada beberapa kata kunci atau frasa untuk mengidentifikasi alasan-alasan alasan-alasan antara lain sebab didukung oleh pertama-tama harus dipahami bahwa berdasarkan fakta bahwa misalnya dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan visi lain dalam semua semua teks filsafat ada beberapa pendirian yang oleh penulis dianggap sudah benar dengan sendirinya pendirian yang seringkali tidak disebut secara eksplisit tersebut disebut asumsi atau supposisi asumsi adalah penghubung yang tidak terlihat dalam struktur argumen atau pembahasan dan berfungsi sebagai penyambut keseluruhan argumen kita bisa menemukan asumsi dengan membaca teks secara cermat identifikasi terhadap asumsi sangat penting karena seringkali seorang tidak bisa memahami teks tertentu sampai asumsi yang ada di dalamnya terbuka contohnya dalam kajian sosiologi diasumsikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain contoh lain dalam kajian filsafat diasumsikan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang menunjukkan bahwa perbedaan manusia dengan makhluk yang lain tertetak pada kemampuan berfikirnya seorang pembaca teks harus merhatikan asumsi-asumsi yang mempengaruhi kualitas struktur argumen dari satu teks selain selain itu ia juga perlu mencermati asumsi-asumsi yang mempengaruhi alasan-alasan atau premis-premis dan kesimpulan dari satu teks unsur-unsur dari argumen seringkali menjadi tempat bagi seseorang untuk menemukan asumsi tersebut salah satu cara untuk menemukan asumsi adalah dengan bertanya apa yang pasti dipercayai oleh penulis sebelum satu alasan premis ditampilkan untuk mendukung kesimpulan kita juga bisa bertanya mengapa satu alasan tertentu mendukung kesimpulan tertentu jawaban yang mungkin muncul dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa salah satu alasan hanya bisa mendukung satu kesimpulan kalau ada hal-hal yang secara diam-diam diterima atau diasumsikan ada dua langkah strategis untuk melacak asumsi pertama dengan membayangkan diri kita sedang mempertahankan satu kesimpulan tertentu kita harus memosisikan diri di tempat penulis lalu berusaha berpikir seperti yang dipikirkan oleh penulis saat menyusun satu argumen apa yang harus dipercaya oleh penulis untuk bisa menulis teksnya strategi yang lain adalah dengan cara membalik peran dengan menganggap diri kita sebagai orang yang memiliki pandangan berkebalikan dari penulis lalu kita bertanya bagaimana cara membantah pandangan penulis bagaimana meruntuhkan argumen-argumennya dalam hal ini kita harus menemukan sesuatu yang tidak dikemukakan oleh penulis dan dianggap benar begitu benar begitu saja pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah penulis memiliki alasan yang baik untuk menggunakan asumsi tersebut atau apakah asumsi tersebut bisa dipercaya pada akhirnya perlu diingat bahwa satu teks muncul pada waktu dan tempat tertentu itu berarti penulis menulis satu teks dalam konteks tertentu mungkin ia bereaksi terhadap hal-hal tertentu dari konteks tersebut maka untuk memahami teks yang dimaksud kita perlu melacak peristiwa atau fenomena dalam masyarakat tempat penulis tersebut bereaksi pertanyaan-pertanyaan berikut bisa diajukan yang pertama kepada siapakah tulisan tersebut penulis penulis tujukan kedua dari apakah penulis membeda dirinya ketiga untuk masalah apakah penulis bereaksi empat padangan apakah yang ingin dibantah penulis lima siapakah yang penulis pendukung siapakah yang penulis dukung keenam ide-ide siapakah yang penulis ambil tujuh bagaimanakah penulis menganggapi problem yang ada jika dibandingkan tanggapan yang ada sebelumnya dalam hal ini kita dituntut untuk menemukan bagaimana seorang penulis menanggapi problem tertentu dengan cara mengamati bagaimana problem tersebut ditulis sebelumnya dan informasi semacam itu akan memainkan peran penting dalam menemukan kontribusi yang diberikan oleh penulis teks-teks yang baik biasanya menampilkan problem-problem baru atau menunjukkan dimensi-dimensi baru dari problem yang sudah ada sebelumnya teks-teks tersebut juga menunjukkan satu arah baru untuk mencari solusi yang baru apabila satu teks telah dianalisis berdasarkan hal-hal di atas kita bisa melanjutkan dengan kegiatan evaluasi terhadap teks untuk melakukan hal tersebut kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut apakah argumen yang diajukan valid apakah premis-premisnya benar apakah problemnya dipahami secara benar dan dirumuskan secara tepat kita juga harus melacak lebih jauh apakah informasi pendapat atau argumen penting yang ditinggalkan penulis dan mungkin bisa mengubah argumen penulis tujuan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu adalah untuk menemukan kekurangan keterbatasan kontradiksi kesalahan dan sebagainya dari teks pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan agar teks dipahami secara benar adapun posisi seorang pembaca adalah menemukan jawaban-jawaban yang mungkin diberikan oleh penulis teks dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap teksnya bab ke-12 menulis teks filsafat media ekspresi yang paling memadai untuk mengekspresikan pikiran seorang filosof adalah tulisan kelebihan media tulis dibandingkan dengan media lisan terletak pada kontrol dan sistemasi pemikiran yang dilakukan seorang filosof melalui lisan dan diskusi sebenarnya orang pun bisa mengukapkan ide-ide dan pemikirannya namun ekspresi langsung melalui ucapan lebih susah dikontrol dan ditarik kembali apabila sudah diutarakan lisan juga rentan terhadap mispersepsi sementara itu tulisan biasanya disusun secara lebih tertib dan sistematik sehingga orang lain lebih mudah menangkap maksud dan ide yang diutarakan disamping itu tulisan juga mudah direvisi dan dievaluasi oleh penulisnya sendiri karena hasil ekspresi ide-ide masih tersimpan dalam tulisan berbeda dengan pengutaraan melalui lisan yang hilang begitu momen pengutaran selesai meskipun demikian membuat satu naskah atau teks filsafat tidak sama dengan membuat tulisan biasa karakter filsafat yang radikal sistematis dan reflektif menuntun tulisan filsafat pun dituntut memiliki karakter yang sama karena sifat radikal yang dimilikinya seringkali tulisan filsafat dipandang membingungkan dan menyusahkan orang lain disinilah kiranya diperlukan strategi-strategi khusus dalam produksi satu tulisan yang sifatnya filosofis beberapa urean di bawah ini mungkin akan membantu kita dalam produksi satu teks filsafat pertama kita harus memiliki wawasan yang banyak dan mendalam tentang tema yang akan kita tulis tidak cukup disitu kita juga tidak boleh hanya mengutip dan menurut pendapat orang lain kita harus pula memiliki standpoint atau sudut pandang sendiri terhadap apa yang kita tulis dalam tulisan filsafat harus jelas pandangan penulis dan bagaimana argumen-argumen yang diajukan oleh penulis tersebut untuk mendukung pandangannya selanjutnya kita harus mampu melakukan kritik sendiri terhadap pemikiran kita serta bisa mengukur bagaimana kira-kira tanggapan dan kritik orang terhadap isi tulisan kita pun harus sanggup menemukan bukti dan pembilaan yang harus diajukan terhadap tanggapan maupun kritik kita harus mampu membuat semacam counter objection yaitu bantahan terhadap keberatan yang mungkin dilontarkan orang terhadap ide-ide yang kita ajukan meskipun demikian kita tidak boleh terjebak dan berhenti di titik ini kita harus terus menulis dan mengungkap ide-ide yang ingin kita sampaikan ketika nantinya benar-benar ada tulisan yang lain yang menanggapi tulisan kita baru kita melanjutkan pemikiran mengenai isi cara menanggapi kritik yang dimaksud satu teks filsafat senantiasa berisi bangunan argumentasi yang berfungsi untuk mendukung satu kesimpulan teks yang kita tulis harus menawarkan satu argumen teks filsafat tidak bisa melulu berisi opini-opini tanpa argumen teks filsafat juga tidak bisa hanya berisi informasi pandangan para filosof tentang tema yang tema yang sedang dibahas sedang seorang filosof harus mempertahankan klaim-klaim yang ia utarakan dan mengajukan alasan-alasan yang meyakinkan atas kebenaran klaim-klaim tersebut kita tidak bisa hanya menulis pendapatku adalah P namun kita harus menulis pendapatku adalah P karena atau menurutku hal-hal berikut merupakan bukti-bukti yang meyakinkan untuk P kita tidak bisa hanya menulis deskratis menyatakan Ki namun kita harus menulis deskratis menyatakan Ki tetapi hal-hal tersebut akan menunjukkan bahwa Ki itu tidak benar atau deskratis menyatakan Ki dan menurutku penyataan tersebut benar karena blablabla ada beberapa hal yang mendukung kesempurnaan satu teks filsafat secara umum biasanya teks filsafat diawali dengan menegaskan satu pendapat atau argumen untuk dikaji lalu dilakukanlah salah satu dari hal-hal berikut mengkritisi argumen tersebut atau menunjukkan bahwa argumen tersebut tidaklah tepat mempertahankan argumen atau pandangan tersebut dengan menghadapi kritik dari orang lain mengajukan alasan-alasan agar pendapat yang dimaksud bisa diterima mengajukan satu counter example untuk pendapat yang dimaksud menguji kekuatan dan kelemahan dua pendapat yang berseberangan tentang tema yang dibahas memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan pendapat menunjukkan bahwa beberapa filosof lain memiliki pandangan sesuai dengan pendapat yang diajukan meskipun mereka tidak secara eksplisit menyebut hal yang sama mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi yang lahir atas penerimaan pendapat tersebut merevisi pendapat yang dimaksud sesuai dengan beberapa masukan dan keberatan yang diajukan apapun yang kita lakukan dengan tulisan kita kita harus ingat untuk mengajukan alasan-alasan secara jelas terhadap klaim-klaim yang kita buat beberapa penulis sering menganggap bahwa beberapa klaim itu jelas kebenarannya tidak perlu diutarakan lagi alasan-alasannya kita harus menganggap bahwa pembaca tulisan kita belum menerima klaim yang kita ajukan karena itu kita harus mengolah tulisan tersebut sebagai satu upaya untuk mengaruhi pembaca yang tidak menerima klaim yang kita ajukan maka jangan mulai menulis dengan mengajukan asumsi-asumsi yang belum pasti diterima oleh pembaca mulailah menulis dengan mengajukan asumsi-asumsi umum yang disepakati semua orang teks filsafat yang baik adalah tulisan yang sederhana dan to the point meskipun demikian aspek jelas dan tepat juga perlu dipertimbangkan banyak orang enggan membaca buku filsafat karena tulisannya susah sekali dipahami baik disebabkan argumentasinya yang tidak jelas dan berputar-putar maupun klaim-klaimnya yang tidak dipertahankan secara serius kita harus bijaksana dengan mengutarkan ide jangan terlalu panjang dan bertele-tele tetapi juga jangan dipersingkat sedemikian rupa sehingga pembaca tidak bisa menangkap idenya tujuan satu teks filsafat secara subjektif telah menunjukkan bahwa kita memahami materi yang kita tulis dan kita mampu berpikir kritis tentang materi tersebut untuk melakukannya kita harus mewakili wawasan yang cukup memiliki wawasan yang cukup dan memproses pemikir yang bebas saat menulis naskah filsafat kita harus menunjukkan orisinalitas walaupun bukan berarti bahwa kita melulu hanya mengajukan pemikiran sendiri atau sesuatu yang benar-benar asli dan belum pernah diajukan oleh orang lain sepanjang sejarah intelektual manusia ciri teks filsafat yang ideal adalah jelas dan akurat dalam mengutip pendapat filosof lain serta secara mandiri mengajukan respon kritis terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya dalam problem yang sama dari situlah nanti akan muncul ide-ide baru yang orisinal dengan kata lain orisinalitas yang dimaksud tidak akan muncul kalau seorang penulis hanya merangkum menginventarisasi dan mengutip pemikiran-pemikiran para filosof lain tanpa memberikan kritik atau argumentasi terhadap apa yang ia kutip lebih lanjut setidaknya ada tiga fase yang harus dilakukan saat kita memulai mengungkapkan pikiran dalam bentuk tulisannya yaitu fase persiapan dalam fase ini sejumlah persiapan penting harus dilakukan semua informasi dan ide yang dibutuhkan harus sudah dimiliki lalu disusun sebuah draft dah kasar tentang tulisan yang akan dibuat yang kedua fase menyusun tulisan yang ketiga fase penyelesaian fase ini adalah fase yang terakhir yakni ketika seorang menyelesaikan tulisan dan mengulas kembali hasil tulisan persiapan menulis dalam fase ini jumlah hal harus dipersiapkan dan dicermati kelapa kapannya karena fase ini akan menentukan seperti apa format isi dan kualitas tulisan beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama pertanyaan-pertanyaan seputar materi tulisan apakah kita sudah memahami konsep-konsep kunci dalam tulisan yang kita buat apabila jawabannya belum kita harus segera mencarinya caranya bisa dengan melakukan pencarian di dalam kamus ensiklopedia atau buku-buku yang relevan selain itu bisa juga dengan bertanya kepada orang yang dianggap ahli dalam bidang yang dimasud apakah tujuan yang target dari tulisan kita sudah jelas apakah tujuan dari tulisan kita sudah adalah untuk menginformasikan sesuatu yang baru mengkritisi menganalisis permasalahan dari perspektif kita atau mendukung pandangan tertentu tipe tulisan seperti apa yang kita inginkan apakah sekedar tulisan diskusi analisis pembuktian hipotesis atau menguji ulang kesimpulan dari mana kita bisa mendapatkan bahan-bahan untuk kelengkapan tulisan literatur apa saja yang harus digunakan apakah harus menyusun argumen sendiri atau mengutip argumen yang sudah ada bahan-bahan mana saja yang relevan untuk dipakai kita harus jeli dan hati-hati mengambil bahan-bahan tulisan berbagai faktor untuk dipertimbangkan seperti kemuktahiran kesesuaian dengan tema kesesuaian dengan teks tulisan dan sebagainya tulisan tentang liberalisme dari 1930 misalnya tidak serta-merta bisa digunakan pada saat ini jika melihat perkembangan sejarah ide tentang liberalisme sendiri yang kedua rancangan awal tulisan pada fase ini kita belum duduk termenulis dari halaman ke halaman dalam fase ini kita sekedar memiliki data-data yang masih acak-acak masih acak dan ide-ide yang masih belum tersusun oleh karena itu dalam fase ini kita harus mulai menyeleksi apa yang harus dibahas dan apa yang tidak perlu dibahas misalnya kita membuat tulisan tentang hubungan antara tubuh dan jiwa dalam filsafat dan tulisan kita dibatasi maksimal 3000 kata dengan batasan tersebut kita tidak bisa menampilkan pemikiran seluruh filosof sepanjang 20 abad yang mengusung tema tersebut kita tegaskan saja problemnya secara lebih fisik lebih spesifik misalnya pandangan para filosof tertentu dalam aspek keabadian jiwa lalu kita mencari para filosof yang memiliki pandangan pro dan para filosof yang memiliki pandangan kontra ketika menetapkan batas-batas dari tema tulisan kita harus menetapkan problem utama dan problem sekudernya serta mana saja diantara problem sekunder tersebut yang perlu dibahas dan mana yang tidak perlu dibahas perlu ditampilkan kita harus bisa memperhitungkan bagaimana dan di mana data kita tampilkan kekeliruan mana dalam menaruh bagian dan data tertentu bisa berakibat kekacauan logika dalam sebuah tulisan dalam tipe tulisan tertentu kita perlu secara eksplisit mengutarakan pendapat kita sendiri kita harus mampu untuk tidak hanya berkata setuju atau tidak setuju kita harus bisa memberikan argumen mengajukan referensi dan menunjukkan bahwa pendapat kita memiliki dasar yang kuat yang ketiga draft tulisan sementara apabila sudah melakukan dan melakukan hal-hal tersebut di atas kita pun bisa mulai menyusun satu sketsa atau draft tulisan draft secara umum berisi poin-poin utama tentang keseluruhan isu yang kita ungkapkan dalam tulisan diurutkan secara logis setiap poin utama dalam draft dapat kita beri sebuah tanda atau urayan singkat tentang ide apa saja yang akan diungkapkan setelah draft sementara selesai kita harus mengulasnya kembali baik dalam hal ketepatan urutan poin-poin yang dimaksud maupun dalam organisasi pemikiran yang akan disampaikan setelah semuanya relevan dan sesuai kita bisa mulai menulis menyusun tulisan dalam fase ini kita mulai menulis dan mengimplementasikan draft yang telah kita susun menjadi satu tulisan yang utuh secara umum tulisan disusun dalam tiga urutan yang pertama pengantar atau pendahuluan berisi apa yang kita lakukan yang selanjutnya pembahasan berisi realisasi dari apa yang kita rencanakan sebelumnya dan kesimpulan berisi pemberitahuan kepada pembaca mengenai apa yang mereka dapat dengan membaca tulisan kita yang pertama pengantar atau pendahuluan bagian pengantar atau pendahuluan memiliki peran yang penting meskipun isinya tidak panjang pengantar berisi penyebutan tentang objek kajian model pembahasan tujuan penulisan dan teknik penyimpulan hal yang harus diungkapkan secara tegas dalam pemberitahuluan adalah problem yang menjadi objek kajian dan model pembahasan yang akan digunakan contoh dalam tulisan ini pandangan Plato terhadap X akan dibahas untuk membahas pandangan tersebut pendapat Plato tentang Y akan diulas terlebih dahulu kemudian pemikiran Plato tentang Z juga akan dijelaskan dalam kesimpulan nantinya akan dibuktikan bagaimana Y dan Z saling berhubungan sehingga membuat X menjadi masuk akal bagian pengantar atau pendahuluan dalam tulisan sangat penting perhatian dan ketertarikan pembaca akan muncul dari bagian pengantar atau pendahuluan melalui pengantar atau pendahuluan inilah pembaca menjadi tahu apa yang bisa mereka temukan dalam tulisan seorang pembaca harus tahu secara tepat yang diinginkan oleh penulis dan bagian pengantar atau pendahuluan harus menunjukkan atau mengindikasikan hal tersebut kalau pembaca harus menebak-nebak dan mencari-cari apa sebenarnya keinginan penulis sangat mungkin mereka menjadi tidak tertarik bahkan bisa jadi pembaca menganggap sangat penulis sebagai orang yang tidak jelas dan membingungkan sehingga tulisan yang ia hasilkan pun tidak ada harganya yang kedua pembahasan bagian pembahasan bagian pembahasan merupakan realisasi dari penjelasan yang sebelumnya disebutkan dalam pendahuluan dan dirancang dalam draft oleh karena itu bagian pembahasan harus sesuai dengan mengikuti tujuan yang telah ditetapkan dalam pendahuluan alurnya pun harus jalan dengan rancangan dalam draft tulisan awal awal tulisan untuk memudahkan pemahaman membaca bagian pembahasan biasanya dipecah-pecah ke dalam subjudul subjudul kunci dari tulisan pembahasan adalah kelengkapan data konsistensi tujuan dan kesesuaian dengan draft awal yang ketiga kesimpulan bagian kesimpulan berisi pemberitahuan kepada pembaca tentang tujuan akhir dari semua bagian tulisan yang dipaparkan sebelumnya kesimpulan dapat berbentuk jawaban terhadap permasalahan disebut di bagian awal tulisan kesimpulan juga bisa berbentuk rangkuman atau penegasan dari kesimpulan-kesimpulan pokok yang dihasilkan oleh berbagai argumen dalam bagian pembahasan selanjutnya yaitu penjelasan tulisan fase ini adalah fase finalisasi pada fase ini kita mengulas kembali tulisan yang kita buat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fase ini adalah sebagai berikut pertama pastikan bahwa si pengantar atau pendahuluan tersesuai dengan keseluruhan tulisan pengantar atau pendahuluan harus mampu menjadi guide bagi pembaca oleh karena itu kita harus memastikan bahwa si pengantar atau pendahuluan tidak bertentangan dengan bagian akhir tulisan yaitu kesimpulan pastikan bahwa keseluruhan tulisan konsisten dapat dengan melihat hal-hal berikut apakah alur yang ada dalam draft sementara atau pengantar pendahuluan dan isi tulisan saling sesuai atau tidak kalau dalam tulisan disebutkan ada ada rujukan internal pastikan bahwa pembaca diarahkan ke tempat yang benar misalnya jika kita menyebut blablabla tentang hal ini lihat pada sub-bab A di halaman 3 maka pastikan bahwa sub-bab A di halaman 3 benar-benar memuat yang hal yang dimaksud bukannya sub-bab A di halaman 3 dari draft tulisan rujukan internal hendaknya bersifat merujuk ke bagian depan sebelumnya dari tulisan bukan bagian belakang sesudahnya hal tersebut penting untuk mengingat karena jika ada rujukan internal ke bagian belakang tulisan sangat mungkin tulisan tersebut mengandung argumen yang berputar-putar hal itu membuat pembaca harus menerima sesuatu yang telah terbukti saat itu padahal hal tersebut masih harus dibuktikan lagi di bagian selanjutnya lihat kembali adakah daftar pustaka rujukan atau bibliografi dan apakah cara menuliskannya tidak ada yang salah baik dalam format maupun ketepatannya perhatikan transisi-transisi dalam alur logika tulisan saat berganti dari satu ide ke satu ide yang lain satu ide biasanya tidak muncul begitu saja lihatlah kembali paragraf-paragraf dan semua subab yang kita susun apakah paragraf-paragraf tersebut saling berhubungan hati-hati dengan kata sebab dengan demikian oleh karena itu dan sejenisnya yang berkonotasi kausalitas apakah telah cukup argumen untuk menyimpulkan sesuatu memiliki hubungan sebab-bagibat perhatikan kembali susunan paragraf dan kalimat baik dalam aspek sepanjang pendeknya maupun penempatan ide utama dan penjelasan tambahannya ide utama biasanya dituliskan dalam kalimat yang simple dan ringkas perhatikan pula pilihan kata yang digunakan apakah sesuai dengan memakili ide yang kita ingin sampaikan atau tidak bab yang ke-13 siap menjadi filosof yang pertama ketahui lah tidak ada cara tertentu yang pasti untuk menjadi seorang filosof kita saat menguji satu masalah yang jelas harus membebaskan diri dari semua larangan dan batasan seperti prasangka ketidaksukaan pengabayan dan juga sudut pandang tertentu yang kita yakini pasti benar filosof adalah orang yang melakukan refleksi ia menaruh perhatian terhadap setiap pengalaman dan berusaha untuk mengerti filosof melihat dunia dari kacamata anak kecil selalu heran kagum dan ingin bertanya yang kedua pahamilah bahwa seorang filosof boleh saja mengadopsi model berfikir atau model analisis tertentu untuk menjawab persoalan tertentu semua model pada hakikatnya adalah sebuah rangka berfikir atau pola berfikir yang relevan untuk waktu tertentu atau permasalahan tertentu kalau kita belajar filsafat di universitas atau lembaga-lembaga pendidikan resmi kita akan menjalani banyak sekali filosof dengan variasi pemikiran yang beragam analisis lah tokoh-tokoh dan pemikirannya tersebut lebih dahulu baru putuskan apakah kita akan setuju atau tidak setuju dengan tokoh-tokoh tersebut tidak serta-merta pemikiran para filosof tersebut harus kita terima hanya karena gelar filosof yang dimikir-likinya sebaliknya pula tidak bijaksana kita menolak pemikiran-pemikiran tersebut sebelum memahami dengan jelas bagaimana pemikiran mereka mengadopsi dan menerima beberapa pemikiran para filosof atau menolak dan memodifikasi pemikiran mereka sesuai persepsi kita agaknya lebih mudah dibandingkan berefleksi sendiri sejak awal yang ketiga tulislah apa yang ada di dalam pikiran termasuk segala ide yang tidak ingin kita tulis karena merasa ide-ide yang ada di kepala kita adalah ide-ide bodoh jika menuliskan semua pemikiran yang ada di kepala kita bisa melakukan refleksi secara lebih tertib dan teratur dengan melakukan kita dengan melakukannya kita juga akan lebih cepat mengidentifikasi dan menemukan mana diantara pemikiran-pemikiran tersebut yang konyol tidak masuk akal dan lemah dalam hal-hal argumen serta mana pemikiran-pemikiran yang kuat dan jelas yang keempat kekuatan seorang filosof sejati terletak pada keseriusan dan konsistensian dalam berpikir serta kesungguhan yang mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran baik melalui tulisan maupun lisan seorang filosof harus sadar serta senantiasa mau melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang jadi konsumennya ia dituntut untuk mampu berpikir secara meluas dan mendalam holistik dan komprehensif kelebihan seorang filosof adalah pada kekuatan untuk sadar dan sabar mengelola pemikiran sehingga sampai pada kejelasan permasalahan serta alternatif-alternatif jawaban yang kelima janganlah enggan berdiskusi kesediaan untuk melakukan diskusi kapanpun dan dimanapun serta dengan siapapun akan meningkatkan kemampuan berpikir ketahui lah bahwa selalu ada orang lain yang menunjukkan wawasan lebih atau berbeda dengan wawasan yang kita miliki sikap perasa benar dan pintas sekali hanya akan menjadi blunder yang membawa kita melakukan bunuh diri secara intelektual pertukaran pikiran dan saling berbagi wawasan bisa menjadi jalan yang lebih singkat bagi seorang filosof untuk menemukan alternatif-alternatif jawaban atas problem yang sedang ia pikirkan Bernard Shaw pernah berkata kalau kamu memiliki sebutir apel dan aku memiliki sebutir apel kalau kita bertukar apel-apel tersebut kamu dan aku masing-masing tetap memiliki satu apel namun bila kita memiliki satu ide dan aku memiliki satu ide lalu kita bertukar ide-ide tersebut masing-masing dari kita akan memiliki dua ide jangan takut ide kita dicuri orang lain saat kita berbagi ide dengan mereka berbagi ide dengan orang lain akan memunculkan tanggapan dan kritik yang dapat memperkuat dan atau menampakkan kelemahan ide kita yang ketujuh jangan berhenti untuk bertanya mengapa yang kedelapan jangan ragu mempertanyakan pendapat yang berbeda dengan pendangan kita kita perlu mencari sebanyak mungkin pendapat yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang kita pikirkan kemudian kita analisis pandangan-pandangan tersebut sesuai dengan apa yang kita anggap benar seorang filosof sejati bahkan akan mempertanyakan ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan manusia paling dasar tanpa takut dan mendapatkan pertentangan hal itulah yang dilakukan oleh para filosof besar sehingga membuat nama-nama mereka dikenang sampai saat ini yang ke sembilan carilah makna-makna dibalik apapun yang ada di sekeliling kita kapanpun kita berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa tidak masuk akal atau seharusnya begitu cermanti dan pikirkanlah itu Nietzsche menyatakan bahwa filsafat itu lebih dari sekedar membaca karya-karya para filosof menurutnya filsafat yang sejati berasal dari pemikiran sehari-hari dan analisis atas segala sesuatu di sekeliling yang sepuluh kita harus bisa menerima kritik dan mengelolanya dengan baik sebagai seorang filosof kita akan mendapatkan banyak kritik karena kita adalah seorang pemikir radikal yang melahirkan ide-ide baru serta tidak menurut begitu saja pada hal-hal yang tidak ada sebelumnya yang ke sebelas bacalah buku-buku filsafat sebanyak mungkin pelajarilah masalah-masalah baru untuk dipikirkan perhatikan pula solusi-solusi yang pernah ditawarkan sekaligus kritik-kritik yang sudah dilontarkan atas permasalahan-permasalahan tersebut mengikuti kajian filsafat dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal tertentu juga akan sangat membantu kita yang ke dua belas imbangilah aktivitas berdiskusi dan membaca dengan aktivitas menulis produksilah terus tulisan-tulisan hasil pemikiran kita aktivitas membaca membuat wawasan kita menjadi luas sedangkan menulis membuat pengetahuan kita semakin mendalam yang ketiga belas lakukanlah analisis dari sebagai diri analisis diri sebagai langkah awaling-awal sebagaimana banyak dijelaskan dalam buku ini analisis diri selain menulis aktivitas pokok dalam filsafat juga memberikan keuntungan psikologis yang luar biasa hasil dari analisis diri akan membuat seorang menemukan nilai dirinya dan melahirkan kepercayaan diri di sisi lain analisis dari memudahkan seorang dalam mengambil keputusan menyangkut problem-problem yang berhubungan dengan dirinya yang empat belas dengan bersilisafat ide-ide kita akan menjadi matang meski tidak jarang kematangan berpikir tersebut menjauhkan diri kita dari teman dan orang sekeliling kita kita mungkin akan mendapatkan bahwa ternyata teman kita tidak tertarik dengan pemikiran kita atau tidak mau mempromikan ide-idenya dengan pemikiran kita hal ini bisa saja meskipun kadang memunculkan rasa terasing tetaplah bersikap rendah hati the truth will set you free but first I will make you miserable kata James Garfield bab keempat belas apa yang diperoleh dari filsafat secara ideal filsafat menjanjikan banyak hal besar dan penting sebagaimana diuraikan dalam babab sebelumnya filsafat menjanjikan kesadaran hidup kedalaman dan keluasan pemahaman eksplorasi terhadap isu-isu tentang dalam kehidupan kepuasan rasional kebijaksanaan praksis dan sebagainya dari perspektif tersebut pasti tidak ada orang yang menyangkal ideal-ideal filsafat namun kemudian muncul pertanyaan apa gunanya semua itu pada saat ini harus diakui kecenderungan maupun orientasi berpikir dan berperlaku manusia secara umum pada saat ini berpola pragmatis dan prositif prositifistik pragmatis dalam arti lebih melihat sesuatu pada hasil dan manfaat langsungnya prositif prositifistik dalam arti lebih mempercaya pada sesuatu yang bersifat nyata dan konkret dua orientasi tersebut meskipun secara teori berasal dari dunia filsafat disinilah hebatnya filsafat secara umum pada akhirnya mereduksi ketertarikan dan minat pada orang pada filsafat hal itu kemudian menyebabkan filsafat sering dianggap sebagai ilmu langit dan pekerjaan bagi para penghayal keengganan terhadap filsafat pada abad pertengahan ini di kalangan agamawan tertentu banyak disebabkan oleh ketakutan akan rusaknya keyakinan keagamaan akibat filsafat namun pada masa kini kekuatan semacam itu sudah jarang ditemukan keengganan orang terhadap filsafat lebih banyak disebabkan oleh pertanyaan apa gunanya filsafat dan apa manfaat nyata yang diberikan oleh filsafat kepada para pengkajinya dua orientasi pragmatis dan prositivistik itulah yang membuat lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan juga jurusan filsafat menjadi kurang diminati paradigma pragmatis dan prositivistik tersebut kiranya menjadi faktor yang membuat seorang calon mahasiswa mengajukan pertanyaan ketika dihadapkan dengan aneka macam jurusan ditawarkan di satu universitas pertanyaan pertama yang diajukan adalah setelah kuliah di jurusan ini lahan kerja apa yang siap menampung bisa ditebak filsafat pasti tidak menjadi pilihan dengan asumsi tidak ada lawan pekerjaan masa kini yang secara definitif menyebut dicari seorang filosof apabila dilihat sekilas filsafat memang banyak disibukan dengan kajian-kajian bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang rasanya jauh dari kehidupan praktis dan nyata bahkan ternyata filsafat juga terlihat jarang memberikan jawaban pasti terhadap beragam problem besar yang dikajinya mungkin kenyataan-kenyataan itulah yang membuat orang menganggap bahwa filsafat tidak memiliki manfaat nyata bagi kehidupan manusia apabila dalam konteks karir dan ekonomi namun benarkah demikian benarkah filsafat itu ilmu langit dan tidak memiliki orientasi praktis dan manfaat nyata sebelum menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama kita perlu mengingat bahwa semua perkembangan besar di dunia sedikit atau banyak merupakan hasil dari jumlah ide para filosof dapat dikatakan biang keladinya marxisme pengaruhi jutaan orang di muka bumi dengan berbagai variasi pemikiran dan aplikasinya fasisme menghancurkan hidup jutaan orang dan menjadi pemicu perang dunia belum lagi berbagai isu besar lain yang mengubah wajah dunia seperti liberalisme positifisme praktisme kapitalisme modernisme nasionalisme dan sebagainya isu-isu besar tersebut juga didasarkan pada satu sistem pemikiran filsafat yang berasal yang berawal dari pemikiran seorang filosof dari sisi ini saja sebenarnya harus dikatakan bahwa filsafat tidak saja berhubungan dengan dunia nyata bahkan filsafat adalah kreator dan inspirator perkembangan-perkembangan besar di dunia nyata kembali pada manfaat praktis filsafat dan belajar filsafat sebelum melihat lagi kedudukan dan urgency kajian filsafat di ranah pragmatis ada baiknya kita lihat beberapa testimoni dari orang-orang yang belajar dan kuliah filsafat dari sebuah sistus di internet kalau semua disiplin ilmu yang lain sibuk memikirkan objek tertentu filsafat juga filsafat justru membahas hal yang paling esensial yaitu bagaimana cara berpikir yang benar filsafat membuatku berpikir dan bisa berpikir secara benar filsafat memberiku lebih dari sekedar pengetahuan tentang dunia ini ia juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana dunia ini berjalan bahkan juga bagaimana seharusnya dunia ini berjalan belajar filsafat membuatku menjadi pemikir yang lebih baik dan manusia yang lebih baik pula belajar filsafat membuatku belajar menganalisis secara dalam dan kritis bertanya secara tepat serta berpikir dan menulis secara jelas kemampuan filsafat membuatku memiliki nilai lebih di dunia karir dan pekerjaan testimoni beberapa mahasiswa di atas tidaknya mengungkapkan adanya satu relevansi praktis yang luar biasa yang bisa diperoleh dari dunia filsafat yaitu thinking skill hal tersebut bisa dimengerti karena dalam banyak bidang kehidupan manusia baik itu bisnis hukum pendidikan kesehatan IT bahkan teknik sangat dibutuhkan kemampuan berpikir logis dan jernih juga kemampuan untuk problem solving dan sejenisnya tidak bisa dipungkiri filsafat adalah satu-satunya bidang kajian yang secara singkat yang sangat serius menggarap kemampuan semacam itu belajar filsafat atau formalnya kuliah filsafat akan memberikan kita kemampuan untuk berpikir secara logis dan kritis menyusun argumen mengakomodosi dan menyikapi permasalahan baru ide baru maupun pemikiran baru secara tepat termasuk juga kemampuan menulis dan berdiskusi untuk mempengaruhi orang kemampuan mengklarifikasi dan menganalisis beragam pandangan serta memutuskan secara tepat atau bijaksana semua kemampuan tersebut pastinya dicari oleh para pengusaha atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan mahasiswa atau penggaji filsafat pasti terlatih untuk membaca secara kritis menganalisis dan menyusun argumen secara logis selain itu ia juga mampu mengungkapkan asumsi-asumsi tersembunyi dari sebuah ide ia juga dapat mengekspresikan atau mengkomunikasikan ide serta pemikirannya baik secara tulis maupun lisan dengan jelas dan tepat meskipun awalnya berasal dari dunia filsafat kemampuan tersebut juga sangat diperlakukan dalam bidang lain seperti hukum bisnis kesehatan jurnalisme maupun politik kemampuan-kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata serta umum dan hampir dalam sebuah bidang tidak hanya satu bidang satu atau dua bidang filsafat secara langsung atau tidak dapat menanamkan keahlian atau skill sebagai berikut kemampuan berpikir kritis kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah serta menganalisis dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang sifatnya kompleks kemampuan argumentasi kemampuan untuk menghasilkan landasan-landasan yang mendalam dan jelas terhadap sudut pandang yang diambil serta menyakinkan orang lain dengan alasan yang jelas dan memahami diri dengan segala keputusan yang diambil secara rasional kemampuan komunikasi kemampuan untuk merangkum isi sebuah wacana secara jelas ringkas dan objektif kemudian menjadikan ide-ide dan prinsip-prinsip yang kompleks atau rumit ke dalam bahasa yang sudah dipahami kemampuan perencanaan kemampuan untuk memahami masalah atau menemukan peluang atau kesempatan dari berbagai sudut pandang lalu merumuskan model-model tindakan yang bisa dilakukan guna menyelesaikan masalah atau mengambil kesempatan yang dimaksud oleh karena itu saat membuat CV atau kurikulum VT daftar wajah hidup seorang serjana filsafat atau siapapun yang sudah menguasai kajian filsafat bisa menuliskan hal-hal berikut dalam kolom kemampuan atau keahlian yang dimiliki menganalisis dan mengonstruksi argumen secara jelas mengukapkan ide secara jelas dan sistematis menuliskan secara jelas dan persuasif menemukan ide-ide alternatif menawarkan solusi-solusi yang mungkin diajukan untuk satu masalah terbuka terhadap ide-ide dan cara berpikir yang baru mampu membuat keputusan yang masuk akal dan menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang muncul berdasarkan keputusan yang diambil boleh juga ditambahkan kemampuan yang sifat yang umum seperti kemampuan memotivasi diri sepertahang mengembangkan wawasan dan pemikiran secara mandiri kemampuan untuk membuat prioritas dalam bekerja dan memenuhi tuntutan deadline fleksibilitas dan kreativitas kemampuan untuk mengidentifikasi menyerap dan menyaring informasi yang beragam mampu dan terbuka untuk bekerjasama melihat berbagai keahlian yang diberikan filsafat di atas dapat dikatakan bahwa kelemahan atau mungkin tepatnya kelebihan kajian filsafat bukan terletak pada tidak adanya relevansi atau manfaat praktis dengan dunia nyata atau dunia kerja namun justru terletak pada terlalu banyak bidang yang bisa dimasuki oleh orang yang memiliki keahlian filsafat keahlian yang dimiliki oleh para sarjana filsafat atau ahli filsafat sebagaimana telah dijelaskan adalah keahlian yang dibutuhkan oleh hampir semua bidang profesi yang ada pada saat ini oleh karena itu tidak mengherankan apabila para sarjana atau ahli filsafat masa kini berkecimpung dalam dunia profesi yang sangat bervariasi tidak semua alumni fakultas kedokteran yang ditunggu oleh lahan profesi dokter alumni pendidikan ditunggu oleh lembaga pendidikan atau alumni fakultas teknik yang ditunggu oleh ditunggu dunia teknisi alumni fakultas filsafat bisa masuk ke berbagai bidang sesuai minatnya kita bisa melihat daftar para sarjana filsafat masa kiri yang berkiprah di ranah profesinya masing-masing mulai dari artis sastrawan komedi sampai presiden dan paus di luar para ahli filsafat yang terkenal dari dunia akademik misalnya thomas deverson paus john paul 2 iris murdoch umberto eco aung san suki mirseya elide susan sarandon woody allen steve martin george soros harrison ford bruce lee t.s elliot pirl s book david foster welish bill clinton dan mary higgins kark sementara itu dari indonesia antara lain dian sastrawar doyo abdul wadi wm rike bidia pitaloka mayong surya surya laksono dan masih banyak lagi yang lain selesai terima kasih sudah mendengarkan buku sebelum filsafat sampai jumpa di buku selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati